Tengah menjalani isolasi mandiri bersama keluarga, seorang pria paruh baya ditemukan tewas di dalam rumahnya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Timbu pelasaran pos Komonas pun langsung terjun ke lokasi. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, tugas langsung memasuki rumah korban dan mevakuasi jenasa. Korban adalah pria berusia 60 tahun yang tengah menjalani isolasi mandiri bersama istri dan dua anaknya. Berdasarkan hasil tes PCR, korban tak mampu bertahan hidup lantaran memiliki penyakit bawaan yakni asma dan jantung. Kami berhasil mengevakuasi jenasa atas nama Muhammad Elani yang sedang isolasi mandiri di rumahnya bersama keluarga yang terpapar juga. Korban meninggal pukul 5 tadi pagi. Usai devakuasi, jasad korban langsung dibawa petugas untuk dimakamkan di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur. Selain akan memeriksakan kondisi kesehatan ketiga anggota keluarga korban, Tim Medis Puskesmas Cempaka Putih juga akan melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan selama tiga hari ke depan. Terima kasih telah menonton!